Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin di Jalangan Film. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya. Dalam video kali ini, aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Voice B2. Kita akan menyaksikan petualangan tiga sahabat yang bernama Sean John, Hyun Tae, dan Kim Boon yang menjalani kehidupan penuh tantangan sambil menjaga persahabatan mereka. Tanpa basa-basi, langsung aja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan perkelahian seorang remaja bernama Sean Jin. Ia berhasil dengan mudah mengalahkan lawannya. Ternyata, Sean Jin dihasut oleh seorang murid bernama He Sik. Agar preman-preman dari sekolah lain mencoba menyerang Sean Jin yang dikenal handal dalam berkelahi. Akibat perkelahian itu, salah satu sahabat dekat Sean Jin yang bernama Hyun Tae mengalami perlakuan kasar dari He Sik yang marah. He Sik meminta Hyun Tae untuk tidak sombong karena merasa memiliki sahabat yang hebat dalam berkelahi. Sean Jin yang menyaksikan kejadian itu pun langsung merencanakan untuk membalas He Sik. Singkat cerita, Sean Jin dan Hyun Tae adalah sahabat sejak kecil. Meskipun mereka tidak bersekolah bersama, namun keakrapan mereka sangatlah dekat. Sayangnya kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Sean Jin adalah seorang remaja yang handal dalam berkelahi dan ditakuti oleh murid-murid lain. Sedangkan Hyun Tae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya sangat lemah. Suatu hari setelah pulang sekolah, Sean Jin dan Hyun Tae menemukan sebuah kupon kontes taruh yang menjanjikan hadiah uang bagi pemenangnya. Namun Hyun Tae yang tidak menyukai kekerasan, segera meyakinkan Sean Jin bahwa kupon itu hanyalah penipuan. Tidak lama kemudian, Sean Jin melihat He Sik sedang berjalan bersama dengan seorang gadis. Hal ini membuat Sean Jin merasa perlu untuk membalas perlakuan He Sik terhadap sahabatnya. He Sik yang terkejut tidak berani melawan dan hanya pasrah menerima pukulan itu. Peristiwa ini membuat He Sik merasa benci dan ingin membalas Sean Jin. Dia pun mencari seorang preman untuk menghajar Sean Jin sebagai bentuk balas dendam. Selanjutnya, adegan menyoroti momen-momen kebersamaan antara Sean Jin dan Hyun Tae. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, baik saat menyantap mi ramen hingga diterima oleh keluarga mereka sebagai bagian dari keluarga. Akan tetapi, ketika Hyun Tae hendak berkencan dengan kekasihnya, Sean Jin merasa cemburu karena Hyun Tae lebih mengutamakan pacarnya ketimbang Sean Jin. Situasi ini terjadi lantaran Sean Jin terkenal sebagai pribadi yang sulit didekati. Dan hanya Hyun Tae yang menjadi teman dekatnya yang selalu setia mendampingi. Akibat perasaan itu, terjadi perdebatan yang membuat Sean Jin tersinggung dan akhirnya ia pergi seorang diri. Di sisi lain, Hyun Tae bertemu dengan pacarnya. Namun kali ini, ia merasa bersalah dan pikiran tentang Sean Jin mengganggu konsentrasinya saat berkencan. Rasa bersalah ini mendorong Hyun Tae untuk segera pulang dan menjemput Sean Jin di tempat mereka biasa berkumpul. Sean Jin merasa sangat kecewa dengan Hyun Tae. Ia pun juga mengabaikan telpon dari sahabatnya. Namun tak lama setelah itu, He Sik muncul dan menantang Sean Jin untuk berhadapan dengannya. Di sini, He Sik juga datang bersama dengan dua anak buahnya untuk membantu dalam rencana mengalahkan Sean Jin. Sean Jin terpaksa menghadapi He Sik dan dua anak buahnya seorang diri. Namun, ternyata ini bukanlah tantangan yang sulit baginya. Menyaksikan kejadian ini, Big Boys bergegas untuk membantu menghajar Sean Jin. Tetapi, Yosep menghentikannya dan menyuruhnya untuk pulang. Karena ia merasa bahwa Sean Jin adalah tanggung jawabnya. Dan sesuai dugaan, Yosep dan Sean Jin pun bertarung satu lawan satu. Pertarungan antara Yosep dan Sean Jin berlangsung sengit. Sean Jin bahkan berhasil menangkis pukulan curang Yosep yang menggunakan batu. Sayangnya, tiba-tiba Big Boy muncul untuk menyelamatkan Yosep. Akhirnya, dimulailah pertarungan seru antara dirinya dengan Sean Jin. Sementara itu, Yuntai tiba di taman tetapi tidak menemukan Sean Jin. Ia hanya melihat tasnya saja yang sudah ditinggalkan Sean Jin. Tak lama kemudian, Yuntai secara tak sengaja menemukan Sean Jin di sebuah gedung terbengkalai yang sedang berkelahi dengan Big Boy. Akan tetapi, pada saat itu, Sean Jin sudah babab gelur menghadapi Big Boy dan hampir tak berdaya. Di sisi lain, Yuntai hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan sahabatnya dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Bahkan, Hisik juga mencari kesempatan untuk menghajar Sean Jin sendiri saat kondisi Sean Jin sedang lemah. Melihat sahabatnya yang hampir sekarat, Yuntai hanya bisa menangis dan merasa kecewa pada dirinya. Karena, ia tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan sahabatnya hampir mati. Ketika Sean Jin mencoba menelpon Yuntai untuk meminta bantuan, ia sengaja tak mengangkat telpon itu karena kecewa berat pada dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, hubungan persahabatan mereka semakin terenggang. Sean Jin mulai menghindari pertemuan dengan sahabatnya dan tidak pernah mengangkat telpon. Bahkan, ia tidak ingin mengobrol sedikitpun. Namun, pertemuan mereka berdua ini menjadi awal dari hancurnya persahabatan mereka. Yuntai mengucapkan kata perpisahan dan berjanji akan membuktikan suatu saat nanti. Beberapa hari kemudian, Yuntai mendatangi sebuah tempat pergulatan, di mana ia ingin menantang seorang pegulat profesional. Yuntai mengambil kupon yang ditemukan oleh Sung Jin sebelumnya dan bertarung untuk menantang pegulat profesional itu. Di tempat itu, ada seseorang bernama Kim Bum. Ia menjadi penyelenggara sekaligus pendampik pegulat profesional. Sebelum bertarung, Yuntai diberikan peraturan. Jika menang, ia akan mendapatkan komisi yang lebih banyak. Tetapi jika kalah, ia harus merelakan uangnya dan Kim Bum akan mendapatkan 30% dari uang taruhan. Dalam pertarungan itu, Yuntai menamakan dirinya sebagai Hyuntison. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Meskipun Yuntai merasa ketakutan karena ini adalah pertarungan pertamanya, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk membuktikan diri dan mengembalikan persahabatan yang hampir hancur. Dengan bekal keberanian yang dimiliki, Yuntai hanya bisa menghindar tanpa memberikan perlawanan sedikitpun. Rasa ketakutan membuatnya terpojokan. Namun tiba-tiba, Yuntai mengingat kejadian ketika Song Jin dihajar. Dan hal ini membangkitkan semangatnya. Kemenangan itu membuat Yuntai mendapatkan komisinya. Namun, tujuannya bukanlah uang. Melainkan mengasah kemampuan berkelahi agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya juga mampu berkelahi seperti Song Jin. Sesuai dengan janji terakhirnya, Yuntai ingin membuktikan kepada Song Jin bahwa dirinya tidak bisa diremehkan lagi dan mampu melindungi sahabatnya ketika dalam masalah. Kim Boom yang melihat kemampuan Yuntai mencoba untuk bekerja sama dengannya. Ia ingin menjadikan Yuntai sebagai pendampingnya untuk mencari pegulat profesional lainnya. Hari demi hari, Yuntai tekun menjalani perannya sebagai pegulat. Ia bahkan mengamati dan mempelajari pergerakan lawan setelah setiap pertandingan. Sementara itu, Song Jin merasa ditinggalkan oleh Yuntai dan mulai merasa geram. Ia berpikir bahwa persahabatan mereka hancur akibat tindakan Hisik sebelumnya. Sehingga, ia ingin menghajar anak buah Hisik yang ia temui di jalan untuk meluapkan kekesalannya. Tindakan Song Jin ini membuat Hisik mulai mencari keberadaan Song Jin dengan mendatangi Yuntai di kelasnya. Namun, Yuntai tidak tahu apa-apa dan hanya bisa diam. Ia tidak melawan sedikitpun. Ia sengaja menyembunyikan kemampuannya agar murid-murid lain tidak mengetahuinya. Karena ia tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, Hisik akhirnya meninggalkan Yuntai. Suatu hari, Song Jin memergogi seorang gadis di kelasnya yang sedang ingin menaruh sebuah surat di tasnya. Gadis itu bernama Heon. Namun, Heon mengelak dan mengatakan bahwa surat itu diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepada Song Jin. Song Jin yang merupakan pria peka dan kebetulan sedang membutuhkan teman mengajak Heon untuk menongkrong bersama di malam hari. Heon sangat senang dengan ajakan itu. Hingga ia sampai mabuk di malam indah itu bersama dengan Song Jin. Di sisi lain, kisah Yuntai mengambil arah yang berbeda. Ia terus mencari petarung-petarung hebat untuk mengasahkan kemampuannya. Kim Boom akhirnya menemukan seorang lawan tangguh dengan harga yang cukup tinggi. Menurut rumor, lawan tersebut tak pernah dikalahkan. Dan Kim Boom menduga bahwa lawan itu menggunakan obat-obatan terlarang. Seperti yang sudah diperkirakan, lawan meremehkan Yuntai karena penampilan fisiknya yang tampak kurang meyakinkan. Namun Kim Boom tetap percaya bahwa Yuntai mampu mengalahkan lawannya. Pada awal pertarungan, Yuntai merasa terdesak oleh serangan-serangan yang diterimanya dari lawannya. Melihat situasi ini, Kim Boom berniat menghentikan pertarungan. Namun secara mengejutkan, Yuntai mengembalikan keadaan dengan serangan kaki yang membuat posisinya lebih menguntungkan. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan dan amarahnya untuk menghabisi lawannya. Kejadian ini membuat Kim Boom dan teman-temannya terkejut dengan keberhasilan Yuntai yang mampu mengalahkan pertarung yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Kemenangan Yuntai tentu membuat Kim Boom senang karena ia bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak. Bahkan, Kim Boom memberikan masa liburan kepada Yuntai agar ia bisa menikmati uang yang ia peroleh selama ini. Namun, Yuntai tidak memikirkan hal itu karena tujuan utamanya adalah menjadi pertarung terkuat. Saat ini, keinginan Yuntai hanya ingin bertarung dengan Sunjo. Ia meminta Kim Boom mencari pertarungan kelompok dan hal ini disetujui oleh Kingdom. Mereka akan menjadi pasangan bertarung. Partner bertarung Yuntai adalah Kim Boom sendiri. Di sisi lain, hubungan Keon dan Song Jin semakin dekat. Keon mengajak Song Jin menonton bioskop dan Song Jin yang merasa kesepian menerima tawaran itu. Namun, saat mereka menunggu bus untuk pergi ke bioskop, Song Jin mendapat telfon dari Yuntai yang ingin segera bertemu. Di sini, Song Jin membatalkan nonton bersama Keon dan memilih menemui Yuntai di toko game. Namun, pertemuan mereka tidak sesuai dengan harapan Song Jin. Karena Yuntai cuek dengan kedatangannya dan hanya mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepada Song Jin. Yuntai juga menolak pergi makan dan bermain game bersama. Song Jin merasa kesal dan menganggap Yuntai telah berubah. Ia mengira ia dijauhi karena ia kalah berkelahi dengan hisik sebelumnya. Song Jin beranggapan bahwa Yuntai tidak mau berteman lagi karena menganggapnya lemah dan tidak bisa melindungi Yuntai dengan orang-orang jahat. Kesalahpahaman ini membuat Song Jin bergabung dengan hisik dan berniat balas dendam agar diakui lagi sebagai teman Yuntai. Pada malam hari, Yuntai dan Kim Bu melanjutkan pertarungan mereka di mana mereka menjadi pasangan dalam pertarungan berkelompok. Awalnya, orang-orang meragukan kemampuan Kim Bu. Tetapi ternyata mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan taruhan yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang diberikan Kim Bu sebelumnya. Di sisi lain, Yusuf mendatangi hisik untuk meminta bantuan pinjaman uang. Tetapi hisik menolak dengan alasan bahwa ia masih seorang pelajar yang tidak memiliki uang. Namun, setelah Yusuf pergi, Seo Joon datang dengan amarah yang meluap-luap dan mengajar hisik kehabis-habisan. Kejadian ini membuat hisik berubah pikiran dan menelpon kembali Yusuf untuk meminta bantuan. Kesokan harinya, hisik berniat untuk mengajar sahabat Seo Jin, yaitu Yuntai. Namun, salah satu temannya mengatakan bahwa Seo Jin tidak lagi berhubungan dengan Yuntai. Sehingga hisik mencari sasaran lain yang menjadi teman dekat Seo Jin. Ternyata, ancaman yang diberikan oleh hisik adalah memukul Seo Jin. Benar saja, ketika Seo Jin ingin pergi menonton bersama Hyun, tiba-tiba Hyun datang dengan wajah yang babak belur. Melihat orang terdekatnya menjadi korban, Seo Jin dan hisik menetapkan tanggal dan tempat untuk bertarung kembali. Mendengar hal itu, Yuntai juga menemui Seo Jin untuk mengatakan bahwa ia membutuhkan sesuatu. Pada hari pertemuan Seo Jin dengan hisik, suasana tegang menyelimuti lokasi. Seperti biasa, hisik datang bersama dengan anak buahnya dari Big Boy. Seharusnya, Yosef juga hadir. Tetapi, ia mengalami masalah dengan bosnya di kantor sehingga tidak bisa datang dan diwakili oleh Big Boy saja. Dalam pertarungan itu, Seo Jin tidak ingin berkelahi dengan hisik, melainkan memohon agar hisik hanya menghajar dirinya saja. Asalkan tidak ada perseteruan lagi di antara mereka dan tidak ada ancaman lagi bagi orang-orang terdekat dengan Seo Jin. Namun, hisik tidak menuruti permintaan Seo Jin dan tetap melancarkan pukulan demi pukulan kepada Seo Jin. Yosef yang baru datang merasa kaget melihat kekalahan Seo Jin. Tak lama kemudian, tiba-tiba Hyun Tae datang dengan memakai topeng kepala kuda yang biasa Seo Jin pakai ketika menyelamatkan Hyun Tae. Awalnya, kedatangan Hyun Tae ini disambut dengan hujatan oleh hisik dan teman-temannya. Namun tanpa basa-basi, Hyun Tae langsung menghajar mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan hisik dan anak buahnya, kini Hyun Tae akan melawan Yosef. Tentu saja, ini pertarungan yang mudah bagi Hyun Tae karena ia sudah berlatih dengan pukulan profesional. Namun ketika Yosef mulai terpojok, tiba-tiba Big Boy datang untuk menolongnya. Dari sinilah, pertarungan sengit antara Hyun Tae dan Big Boy pun dimulai. Hyun Tae sulitan melawan Big Boy karena memang Big Boy adalah mantan penggula jalanan yang tangguh. Sementara itu, Hyun Tae mulai terpojok oleh Yosef. Kim Boon berusaha menolong Hyun Tae. Namun sayangnya, Big Boy datang untuk membantu Yosef dan membanting Kim Boon hingga sendi tangannya patah. Kim Boon pun hanya bisa terdiam sambil dihajar oleh Big Boy. Pertarungan kini hanya tinggal antara Hyun Tae yang lemas dan Big Boy yang tak kenal ampun. Hyun Tae hanya bisa pasrah saat dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Seon Joon yang melihat temannya dihajar mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dan berusaha menghentikan perkelahian itu. Nah, dari sinilah. Seon Joon menyadari bahwa sebenarnya Hyun Tae melakukan pertarungan demi menjadi lebih hebat agar bisa bertarung dengan Seon Joon. Kejadian terakhir, di mana Hyun Tae tidak bisa menyelamatkan Seon Joon dari Big Boy, membuat Hyun Tae merasa bersalah dan ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berkelahi tanpa bergantung pada Seon Joon. Setelah menghadapi begitu banyak cobaan dan konflik, hubungan mereka pun akhirnya kembali erat. Seon Joon, Hyun Tae, dan Kim Boom kembali menjadi sahabat baik seperti dulu. Mereka saling memaafkan dan menyadari pentingnya persahabatan mereka. Dalam perjalanan ini, Seon Joon, Hyun Tae, dan Kim Boom telah membuktikan bahwa persahabatan mereka tidak hanya sebatas kata-kata dan film pun tamat.